Hai di sini kabur di adik ah lu kemana manit anding ah lu kenapa kabur ah bangun siapa lu hamil lu siapa oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Reza Nanita yo guys jadi sore ini tuh gue mau rencana bentar guys nah guys jadi rencananya sore ini tuh gue mau ke markasnya bosnya CJ lagi gue mau cari info tentang yang apa yang dikatakan nama bosnya CJ tentang si alif sama si dikri eh si alif sama si dikri si alif sama si j mau rencanain nyulik apa namanya anak gua gitu kan jadi gua asli gua kepikiran banget guys ya dan gua harus gerak cepat buat cari informasinya guys ya nah gua sekarang mau mau balik lagi ke markas bosnya CJ gua siapa tahu dapat informasi dan sekalian juga gua mau lihat pasti ada nih pasti CJ sama si Ali pasti ada di markas bosnya guys ya soalnya apa soalnya kan eh bosnya kemarin di tuh suka masih dikri ya otomatis pasti yang ngobatin mereka berdua gitu kan siapa lagi gitu kan makanya gua sekarang mau coba kita kesana lagi siapa tahu mereka ada informasi apalah yang penting kita kesana dulu usaha dulu buat cari informasi siapa tahu dapat informasi yang penting gitu kan biar gua bisa gimana gimana soalnya ya pasti ya pasti ngomong sih maksudnya pasti CJ ama si Ali pasti lebih gimana ya mungkin ngerubah ininya guys apa ngerubah skemanya buat penculikan itu nah makanya gua aduh gua pengen pipis aja adah ya pokoknya sekarang gua mau mau otw kesana dulu gua sendiri si dikri gak bisa dihubungi enggak tahu kenapa dia nggak bisa dihubungi dan sekarang gua mau otw sendiri buat buat ke markas bosnya CJ guys ya pokoknya gaskan mudah-mudahan gua sekarang dapat informasi yang penting supaya nanti gua bisa menjaga CJ ama si Alip buat ngerencanain itu guys ya oke kita gaskan pokoknya guys jangan lama-lama si dikri gak bisa dihubungi mungkin ngurusin orang tuanya atau gimana ya HPnya gak aktif gak aktif dari pagi agar dari pagi sih emang gua baru sekarang ngechatnya cuman gak aktif-aktif guys ya WA nya checklist satu mulu gitu kan gak tahu lagi ngapain kan nah sekarang gua rencananya mau kesana sendiri gua mau cari informasi yang penting mudah-mudahan dapat mudah-mudahan ketemu guys ya oke lah pokoknya ikuti aja gimana-mudahan sekarang gua dapat informasi yang penting pokoknya enggak mah gaskan nanti gua lanjut lagi guys kalau misalnya udah nyampe disana guys oke kita otw sendiri aja dulu guys ya tanpa sedikit nanti gua lanjut guys oke guys kita udah nyampe ke markas bosnya si jaya sama si alip guys ya teman-temannya lumayan juga guys kemana ya ini sepi nih sepi nih sepi nih kemana ya ha 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 mungkin disana guys di depan soalnya disini enggak ada sepi enggak ada siapa-siapa enggak ada siapa-siapa di sini anjir mungkin disana kali ya apa di rumah sakit kali ya apa kemana ya kayaknya kagak ada disini enggak kemana ya di sini kagak ada eh hai 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 Nah usah lihat ya itu kayak CD kiri anjir itu sih di kiri apa bukan sih pokoknya CD kiri asli dah dari jaket sama helmnya dari jaket sama helmnya kayak CD kiri anjir soalnya gak kelihatan guys ya gue deketin dulu bentar takutnya salah tapi ada orang berarti busnya CJ disini lah iya anjir itu CD kiri ngapain dari situ santai-santai kayak gitu ngapain itu anjir asli iya itu CD kiri loh ngapain dia disini anjir iya bener itu CD kiri loh kok santai banget di markas kompetensi alip sama CJ hasil kok santai banget dia ya wah dia ngapain anjir wah CD kiri ngapain disini anjir kok gak bilang ke gua enggak maksudnya apa pantai HPnya kagak aktif anjir wah dia ngapain disini anjir mah gue deketin kali ya sedikit disini ngapain coba nah ini banget ya mah dia kagak bilang mau kesini sendiri-sendirian iya itu CD kiri anjir ngapain coba itu CD kiri ngapain disini anjir anjir matang cipu disini anjir anjir si di kiri ke buah anjir anjir lu kemana di kiri anjir lu kemana di kiri bansut lu lu kemana manis lu kenapa kabur lu kenapa kabur lu kenapa kabur lu kenapa kabur siapa lu angin lu siapa lu siapa lu ngapain disini dikri kenapa lu gak bilang ke gua kenapa lu gak bilang ke gua lu disini lu ngapain maksudnya disini lu ngapain disini dikri lu kemana lu kemana dikri 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 si dikri ngapain disini anjil ha anjil si dikri ngapain disini bangke dia ngapain disini anjil ha anjil wah jangan-jangan selama ini dia penghianat ya anjil gua bingung ini maksudnya apaan coba si dikri kenapa kabur gitu kan liat gua anjil bangke pelut gua sakit anjil maksudnya apaan coba si dikri kabur kayak gitu wah ini harus diselidiki guys ya maksudnya si dikri apaan coba anjil nah kabur kayak gitu liat gua gak gini logikanya kalau misalnya gak ada apa-apa kenapa dia harus kabur kalau misalnya dia mau ngeberantas kompotenya si Jay sama si Alip kenapa dia harus kabur barusan aneh kan enggak apa gua ke rumahnya kali ya apa gua ke rumahnya si dikri cari aja ya gua sambil memastikan si dikri apa bukan tapi itu helm sama jaketnya celananya udah pasti dari badannya juga itu badan si dikri anjil gua liat dulu kali ke rumahnya ya anjil kenapa harus kabur coba eh oke guys pokoknya ikuti aja soalnya disini gak ada siapa siapa tadi gua juga pokoknya ikuti aja guys nanti gua lanjut lagi guys oke 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 oke